Oke, saya lewat itu ya tadi ya, chat ya link absennya. Terima kasih. Terima kasih. Cek, 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 cek. Oh ya. Sudah, Bu Upi. Nampak, nunggu host sama ininya. Oke, Bu Tina sudah siap, saya berikan host. Oke, insya Allah siap, Pak Eno. Terima kasih, Bu Tina ya, for your help. Sama-sama. Yang akan menyiapkan biasanya rekaman langsung nanti nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Lagi rekamannya gimana? Tadi udah ya, di-start kayaknya. Sudah di-start ya, sama-sama. Sudah di-start berarti sudah rekaman, sudah jalan ya. Oke. Berarti nanti nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge. Hostnya saya, Pak Tanti. Hostnya Bu Tina, Pak Heru, bukan saya. Oh, aku lihat flyer salah. Nanti bisa merul itu. Oke, Dan. Oke, selamat. Terima kasih, Pak Heru. Terima kasih, Pak Heru. Oke. Oke, cek-cek. Ubi sudah siap, Mbak Tanti. Oke. Rekamannya sudah siap. Yang rekam siapa ini? Sudah. Ready. Siapa yang hitung mundur rekaman? Sudah, ready. Rekord. Oh, iya, ready. Siapa yang hitung mundur? Ya, sudah. Oke, tiga, dua, satu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak Ibu Guru Hebat, BCT 102, B5, Wilayah Purbalingga. Hari ini kita akan mengikuti sesi ketujuh dari Jumat, tanggal 16 Agustus 2019. Sesi yang ketujuh ini nanti presenternya akan dibawakan oleh Ibu Upi Hastuti MPD dari SMA N2 Purbalingga. Kemudian, nanti akan dipandung oleh Ibu Martanti Wijirahayu, SPD dari SMKN 1 Bukateja. Kemudian, perkenalkan saya sebagai host kali ini, Siti Faizah Tina Amalia, saya dari SMP 2 Bukateja Hari. Untuk selanjutnya, monggo silahkan waktu saya serahkan kepada Ibu Martanti Wijirahayu sebagai moderator kita kali ini. Ya, terima kasih kepada Ibu Siti Faizah Tina Amalia. Perkenalkan, nama saya Martanti Wijirahayu, SPD dari SMKN 1 Bukateja. Sebagai moderator pada sesi tujuh kali ini. Saya bacakan untuk tata tertib video conference hari ini. Pemateri dan peserta dapat memulai bergabung 30 menit sebelum vikon dimulai untuk tes audio. Hindari penggunaan dua perangkat vikon dalam satu room. Ketiga, peserta dimohon menonaktifkan mikrofon ketika masuk room dan selama vikon berlangsung. Kemudian, selama pemateri menyampaikan materi, dimohon untuk tidak gaduh. Selanjutnya, peserta akan diberikan kesempatan bertanya kepada pemateri dengan cara mengajukan izin bertanya di kolom chat. Selanjutnya, penanya akan dipanggil dan dipersilahkan bertanya sesuai dengan urutan kolom chat. Yang terakhir, host berhak mengeluarkan peserta dari ruang vikon jika peserta tidak mengikuti tata tertib. Ya, baiklah. Saya sebagai moderator di sesi tujuh kali ini nanti akan diberikan sesi tanya-jawab. Jadi, mohon untuk Bapak-Ibu hebat bisa menyaksikan tema hari ini yang akan dibawakan oleh Ibu Upik Hastuti MPD dengan judul Professional Learning Network. Kepada Ibu Upik Hastuti MPD, dipersilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Halo, mbak kok enggak dengar suara ku ya? Ada, oke Aku enggak dengar Oh iya, oke Sorry masih amatir ya Bapak Ibu Guru hebat Alhamdulillah berlalamin kesempatan kali ini di sesi 7 Terima kasih Berjumpa kembali dengan saya Upik Hastuti dari SMA 2 Purbalingga Kali ini saya sangat berterima kasih dengan para PLN-nya saya Yaitu Professional Learning Network Yaitu hari ini adalah Mbak Tanti, Mbak Tina dan juga Pak Yusron Yang selalu membantu saya yang sudah lumayan uzur usianya Tapi harus menggali dari para PLN yang profesional ini Dan melalui Vicon kali ini sesi 7 saya akan menampilkan tentang Professional Learning Network Di sini kenapa saya mengangkat Professional Learning Network Karena di era digital kali ini salah satunya melalui Vicon ini Salah satu bagaimana kita meningkatkan akademik karirnya kita Bahwa sesungguhnya manusia itu Itu diciptakan sebagai makhluk sosial Oleh karena Professional Learning Network itu sangat penting Apalagi bagi kita ya Bapak Ibu Guru yang hebat Bahwa kita tidak bisa dong Bisa sendiri Tapi kita butuh orang lain untuk menjadi bisa Oleh karena saya mengangkat tema Professional Learning Network Karena ini sangat dibutuhkan di era globalisasi ini Oke, kemudian kita awali dengan The mind is a parachute, it works best when not open Ya, ketika kita menggali sesuatu yang baru Memang kita harus dalam keadaan kosong Oleh karena kita nanti akan merimpi lebih banyak Layaknya air, dia akan mengalir ke tempat yang lebih rendah Sehingga semua yang akan didapatkan akan lebih maksimal dan banyak Itu kita Frank Zappa ya, Bapak Ibu Guru yang hebat Oke, kemudian outline presentationnya Introduksi dulu, kemudian apa itu sih PLN Perlu enggak sih guru itu punya PLN Enggak cuma pump ya Bapak Ibu Kadang listrik perlu, kadang air perlu Tapi PLN di sini bukan listrik Bapak Ibu Kemudian steps buat PLN yang berkelanjutan Kemudian conclusionnya Di sini kenapa saya masih memiliki gambar-gambar yang hampir sama Karena mereka lah PLN saya Sampai sekarang kami masih terkoneksi dengan baik Sampai sekarang kami masih saling berkomunikasi Di pojok kiri ini adalah para pemilik beasiswa Para pemilik foundernya yang punya beasiswa Untuk Dahony Foundation Ini Buriani dengan Pak Tako yang bertempat tinggal di Amerika Serikat Mereka sangat membantu dan untuk proyek tahun ini Insya Allah untuk MGMP Bahasa Inggris akan berusaha mendatangkan beberapa orang Amerika Untuk bisa connecting, untuk bisa linking, networking professional Sehingga kami bisa belajar banyak hal tentang bagaimana sih guru di Amerika Untuk mengapply language atau bahasa teknik pembelajarannya Bagaimana bisa mengkomunikasikannya dengan siswa dan lain sebagainya Ini proyek yang kami ketemu sekali Tapi terus kami berkelanjutan untuk bisa Memvirus bagi para guru untuk bisa lebih kreatif Kemudian Di sini Apa itu PLN? Mark Kandela Lande mengatakan bahwa A personal and professional learning networking is Sorry Is The way of describing a group of people That you can connect to learn their ideas Their questions, their reflection, and their references Di sini lah yang disebut dengan personal and professional learning network Kita bisa berbagi apa saja Entah itu ide, entah itu pertanyaan, entah itu refleksi Bahkan juga kita bisa berbagi referensi Yang mungkin akan kita baca untuk karya ilmiah kita Tulisan-tulisan fiksi maupun non-fiksinya kita Bahkan hanya untuk sehat Gimana sih untuk masak ikung yang enak tuh Yang biar bu tapi gak pakai lama Itu juga diperlukan professional learning network Bapak Ibu, buku yang hebat Bagaimana bisa memasak kayam bakar yang gosong Dan gak kasih no gain Tanpa ini, itu kayak gitu Tetap enak dan bisa enak diperlukan suami dan anak-anak Wow, itu adalah butuh PLN juga Jangan kira bahwa PLN hanya untuk orang-orang akademis ya Tapi non-akademis pun perlu PLN Manusia adalah makhluk sosial Kenapa PLN diungkapkan di sini Salah satunya adalah relationship Relationship tuh penting banget dalam kehidupan ini Kita tidak hidup sendiri Kita hidup berbanyak rakat Kita juga bermakna orang lain Kemudian kenapa harus ada PLN Karena dengan ada PLNnya kita yang baru Maka kita enrichment Kita akan menambah segala sesuatu yang kita belum tahu Menjadi tahu Sesuatu yang kita sudah tahu Akan menjadi lebih tahu Sesuatu yang menjadi lebih tahu Akan menjadi karya kita Sesuatu yang karya kita akan menjual Beruntung Ketemu lagi dengan orang yang lebih hebat Ketemu lagi, ketemu lagi Seperti di visita ini Saya juga ketemu dengan orang yang hebat Yang motivasi saya untuk bisa lebih memberi manfaat Lebih berbelajar bagaimana sih operating Vicon seperti ini Yang tadinya saya Oh my God Untuk download Kisco Webex saja Saya masih harus bertanya Untuk ini saja Oh my God Harus gimana ini Tapi disinilah bahwa ketika PLN datang ke kita Dan membuat kita menjadi lebih ada pencerahan Maka happiness yang kita dapatkan Kebahagiaan Oh iya Ternyata dengan Vicon seperti ini itu luar biasa Kita jadi tahu tentang teknologi Kita jadi tahu sesuatu yang memang kita belum tahu Kemudian untuk para kita guru itu guru yang hebat Maupun tidak hebat Tapi guru semuanya hebat pasti Karena pasti mendidik anaknya dengan baik Dan anak didiknya dengan oke Perlu banget itu guru Kenapa sih guru perlu PLN Pertama adalah Salah satunya adalah untuk mendapatkan sumber yang lebih banyak Mendapatkan RPP yang lebih bagus Dan juga bisa konferensi dalam hal ini berbagi Saya punya RPP begini loh Jadi untuk sintak yang ini tuh begini Kita bisa loh diprojekkan Itu kalau tema seperti ini bisa diprodukkan Kalau ini bisa pakai cara dengan Google Classroom lah ini bisa dikelola dengan ini Sehingga kita bisa online learning juga Dan kita bisa berhubungan dengan siapapun Melalui lesson plan yang bagus Kita bisa apply itu di dalam kelas Itulah kenapa guru perlu PLN Bahwa RPP yang baik Yang terbaik adalah bagaimana kita memahami Cara bagaimana mengajar Cara bagaimana membelajarkan peserta didik Dan bagaimana peserta didik Apa maksud dan tujuan kita belajar tanpa mereka sadari mereka sedang belajar Terus yang kedua alasannya adalah Bahwa ketika kita bertemu dengan teman kita yang seprofesi Ataupun tidak Pasti kita membagi Saling berbagi Memberi take and give Sumber-sumber ide Kemudian sumber-sumber pembelajaran Kita ketemu dengan guru BK Kita tahu bagaimana sih Antisipasi anak-anak yang malas Bagaimana sih Antisipasi anak-anak yang Kayaknya kok Ogah-ogahan belajar Dan lain sebagainya Kemudian alasan yang ketiga adalah Bahwa kita bisa Menjadikan orang-orang Atau PLN-nya kita yang Lebih hebat dari kita Itu pasti akan mengikuti Rekam jejaknya Bagaimana cara mengajar itu yang baik Bagaimana membelajarkan grammar Kalau saya bahasa Inggris Grammar yang bisa menerima Anak bisa menerima dengan enak Bahwa mereka tidak perlu Mengingat rumus-rumusnya Tapi mereka praktis langsung Dengan berbagai cara Kita bisa sharing Dengan teman-teman yang sudah Melakukannya lebih dulu Dan berhasil Selain itu alasan yang keempat adalah Ya dengan PLN Kita mempunyai support yang sama Misalnya kita mempunyai Interes yang sama Bahwa saya ketemu dengan teman Yang memang sama-sama Sudah klik banget Khamisternya untuk Untuk education dengan teknologi Jadi disitu berbagi Kamu sudah pakai aplikasi apa ya Untuk pembelajaran Aku pakai ini deh Untuk ini jadi nanti anak Sekian menit begini-begini Berbagi Kita penting banget Untuk saling support Ketika kita membutuhkan Aplikasi yang bisa Yang bisa kita aplikasikan Dalam pembelajaran Yang bisa mendidik siswa dengan baik Dan memanfaatkan Apa yang ada Kemudian alasan kelima adalah Make international connection Jelas Dengan make international connection Sekarang sangat mudah Satu dengan Vicon Kedua dengan Skype Kemudian-kemudian dengan Twitter Facebook Dan lain sebagainya No border in life Sudah tidak ada batas lagi Kita bisa berbagi Apa saja Kita bisa meminta apa saja Dengan cara Kesopanan kita Misalnya kita bertanya dengan dosen Yang tidak hanya dari Indonesia Kita bisa tanya dengan dosen Atau guru yang dari luar negeri Dan disitu kita akan mendapatkan By email boleh By conference boleh By Microsoft 365 boleh Bahkan kita dengan Microsoft 365 Kita bisa berkolaborasi Untuk menularkan ide dalam lesson plan I did it With an American teacher there Dan itu sangat luar biasa Dan itu benar-benar membuat Saya pribadi merasa terbuka sekali Bahwa oh my god Benar-benar efektif Bahwa PLN itu benar-benar Luar biasa Membuat hidup kita menjadi Lebih berwarna Alasan kemudian Bahwa Bahwa kelas kita itu Bukan kelas yang kaku Kelas kita itu adalah Sesuatu yang memang harus Lentur Fleksibel Yang semua Dengan karakteristik berbeda Itu bisa Menjadi satu yang mempunyai Tujuan yang sama Dan mereka dengan sadar Menjadi autonomous learner Makanya bahwa dengan ada PLN Kita jadi flatten your classroom walls Kenapa? Karena kita bisa Dengan Skype Kita bisa berkomunikasi Dengan blended learning Dengan sekolah Dari luar negeri Yang menjadi rujukan oleh Rumah belajar Kemudian sebagai Apa namanya Di jatang pintar Itu semuanya kita bisa Broadcast disitunya Kemudian kita juga bisa Kolaborasi globally Dalam proyek Katakanlah seh Dengan adanya kita Mungkin melalui Konferensi internasional Pasti kita ketemunya Dengan orang-orang yang Apa ya Penulis-penulis Yang mempunyai karya bagus Yang terindeks Kopus Kemudian para dosen Yang memang benar-benar Open minded Dan disitu Saya juga diajak Beberapa kali Apa ya Tandem Untuk penulisan karya ilmiah Yang nantinya Presentasinya di Kamboja Vietnam Kayak gitu Cuman kalau presentasi Saya gak pernah ikut Karena mahal Bapak Ibu Jadi saya hanya ikut Namanya saja Yang penting termuat Di jurnal internasional Sayangnya di Purbalingga Tidak ternilai di PAK Karena itu katanya Buat dosen Buat guru tidak bisa Kayak gitu Tapi whatever it is Saya terus Must go on Bahwa menulis itu adalah Passion saya Jadi saya tetap menulis Kemudian disini Yang kedelapan adalah Find round the clock inspiration Kita juga harus punya Inspirasi yang tidak Hanya satu dua tiga orang Tapi kita harus punya Inspirasi dari berbagai Macam lini Itulah kenapa alasan Guru-guru PLN Tidak hanya dari Sekup guru saja Tapi dosen Tapi dari pihak yang lain Pun kita bisa belajar Dari pihak bank Kita belajar bagaimana Mengantisipasi formulir Yang harus diisi oleh Peserta didik Dari pihak yang lain Juga kita bisa Mengintegrasikan Ilmu-ilmu yang ada Di pelajaran kita Dengan kehidupan Nyata Keseharian Untuk peserta didik Nanti ke depannya Maupun hari ini Kemudian Yang paling penting Untuk guru Kenapa harus ada PLN Adalah kita bisa Tahu edukasi Yang terkini Jadi kita tidak Tidak seperti Aku masih Seperti yang dulu Tidak seperti itu lagi Tapi kita berusaha Untuk berubah Mengubah diri Untuk menjadi lebih baik Belajar Untuk bagaimana Nge-blog Bagaimana podcasting Bagaimana webinar Seperti ini Vicon Walaupun gugup Lama-lama juga Oke enjoy Kemudian Sosial media Yang bisa kita Instagram Path Daily Path Facebook Dan apa Baby boomers Semuanya kita harus Pelajari Sehingga kita bisa Berkomunikasi dengan baik Dengan peserta didik kita Karena memang Generasi yang kita didik Adalah generasi milenial Alasan terakhir adalah Never run out of ideas For new things To try with your student Jadi ketika ada Ide baru Jangan hanya sebagai ide saja Bapak ibu guru yang hebat Tapi ide baru yang kita Peroleh dari ketika kita Pelatihan Diklat Training Seminar Workshop Conference Apapun itu namanya Bisa kita tularkan kepada Siapapun Entah orang itu Mau ambil Atau Whatever it is Yang penting kita Sampaikan Jadi kita sampaikan Apa-apa Yang bisa pakai Google Classroom Gimana sih Google Classroom Gini-gini loh Mau pakai ya silahkan Enggak juga Enggak masalah Yang penting kita sudah Menyampaikan The procedure of Making Google Classroom Jadi ketika kita rapat Kita bisa saja Tetap komunikasi dengan anak Dengan Google Classroom Yang sudah kita Berikan materinya Kemudian anak juga bisa Kasih komentar Saya bingung disini ibu Terus kita jawab Oh kalau gini Berarti kalimatnya harus Gini-gini Tergantung kita Temanya apa Dan ini Kadang kita sebagai guru Juga perlu ngangsu Sama peserta didik Kadang peserta didik punya Bu aku kemarin tuh Ini dapat ini Kita coba yuk yuk Kayak gitu Ayo kita coba Karena kita memang Tidak tahu Maka kita harus mencari tahu Dari murid kita Dan itu sangat Membuat murid Merasa sangat dihargai Sehingga karakter dia Akan menjadi lebih Baik Dan merasa bangga Bahwa saya itu Bermanfaat Seperti itu Jadi online community Di whatsapp Atau apa itu Memang sangat penting Untuk mengkomunikasikan Bagaimana PLN Yang sesungguhnya Antara guru Dengan peserta didik Guru dengan guru Guru dengan dosen Guru dengan masyarakat Dan lain sebagainya Itu alasan-alasan Yang perlu dipikirkan Bagi kita Sebagai guru-guru Untuk menjadi guru-guru Yang lebih hebat Kemudian Kenapa didikat Harus membuat Build PLN-nya Ya banyak sekali Yang bisa kita ambil Banyak sekali Student yang memang Mereka ada passion Untuk luar negeri Nanti ketika menjadi Mahasiswa Kita juga harus Membelajarkan Bahasa yang bisa Mereka terima Dan mereka benar-benar Bisa Praktekan Yang benar-benar Bisa Mereka change Mereka pengen Meningkatkan developmentnya Development mereka Kemudian Kenapa sih Harus seperti itu Mereka juga bisa Explore Interestnya mereka Passionnya mereka Dan kita dengan Cara online seperti ini Kita bisa melayani mereka Yang penting kita ada Kesepakatan Oke 24 hours Oke kalau tidak tidur Atau 20 jam Atau Ya ada beberapa Yang memang harus Connected seperti itu Kemudian gimana sih Caranya biar PLN itu Saling berkelanjutan Tidak hanya ketika Kita ketemu Hai Selesai kita tidak ada komunikasi Ya walaupun kita hanya Say good morning Hai gimana kamu sehat Itu Salah satu cara Bagaimana kita Koneksi dengan baik Dan kita Tidak hanya mendekat Ketika butuh saja Tapi kita memang Benar-benar Saling Saling mengingatkan Dan sudah merasa Saudara Sehingga akan Terus berkelanjutan Oleh karena Yang pertama adalah Keep connecting Kita harus selalu Saling berhubungan Dengan PLN kita Baik kita yang belum ketemu Mungkin diajang Lomba lah Atau mungkin Di konferensi Di seminar Di klat Di bintek Ataupun di apapun Tetap kita terkomunikasi Dengan baik Karena dengan terkomunikasi Dengan baik Kita ada celah nanti Untuk menjadi Itu sama saja dengan Silaturahmi Ketika Silaturahmi Buka apapun untuk kita Entah itu rejeki Pengetahuan Ilmu Ataupun Kesadaran Kemudian Join the conference Join the conference Seperti yang saya bilang Tadi Dengan join the conference Ya Bapak ibu guru yang hebat Yang sudah bersertifikasi Salah satu Pemerintah memberikan Sertifikasi adalah Untuk menyisikan Dana Untuk profesional Developmentnya kita Memang Join the conference Itu tidak Murah Apalagi yang tarafnya Internasional Bisa sampai 2 juta Tapi kalau kita bisa Ketemu dengan orang-orang Yang lebih hebat Dan mempunyai ide-ide Yang untuk lebih bagus Melayani peserta didik Kenapa tidak Atau keberagahan Tuhan yang akan membaginya Dan join the conference Itu adalah salah satu kita Jadi paham Dan untungnya lagi Dan ini sudah Di apa ya Sudah dipetik oleh peserta didik saya Jadi beberapa mereka Yang kuliah di ITB Kemudian kuliah di UNS Di UMS Satya Wacana Ataupun apa Saya pernah ketemu Dengan join conference-nya Pernah mengikuti conference-nya Dan dia juga pernah Menjadi peserta di conference-nya Saya sebagai narasumbernya Kayak gitu Jadi terkoneksi dengan baik Kemudian paham betul Saya mengajarnya bagaimana Murid saya dipercaya Menjadi asisten dosen Nah disitulah Yang disebut dengan bahwa Step PLN yang berkelanjutan Itu bermanfaatnya Tidak hanya untuk diri kita Tapi peserta didik kita Atau anak kita Anak kandung kita juga bisa Kemudian Step yang berikutnya adalah Follow up The Sustainable Collaborative Joe Flow Jadi kita harus tetap Berkelanjutan Mengikuti Apa yang menjadi Kolaboratifnya Jangan get stuck Kalau memang lagi Fokus di situ Ya kita coba Walaupun kita belum paham Kita coba untuk komunikasikan Sehingga bisa Bisa paham Kayak saya Ayo dong Sama teman yang dari Dosen dari Bali Bilang gini Ayo dong penelitian dengan saya Mbak Upi Gini kan gini-gini Gini kan belum pernah ya Belum Coba deh Tapi aku punya alatnya Coba deh kita cari-cari Nah setelah itu Kita sama-sama Berbagi Saya dikirimi Beberapa referensi Yang harus saya baca Untuk nanti tulisannya Jadi bagus Nah disitulah Belajar yang sesungguhnya Yang PLN Yang benar-benar secara Academic career Itu luar biasa Dan jelas kita harus bersyukur Dengan adanya PLN Itu akan mempermudah Apapun Dan dalam bentuk apapun Kita bisa berkomunikasi Dengan baik Oke Kemudian Dari paran yang Sudah saya sampaikan Tadi Yang penting banget Ini harus digarisbawahi Adalah bahwa PLN relationship itu Tidak hanya Untuk academic career Ya Bapak Ibu Guru Yang hebat Bisa di rumah Kita dengan suami Dengan anak-anak Bisa juga Bagaimana Di pekerjaan Kalau kita Benang sama-sama Tidak ada yang Saling menggurui Insya Allah Ya akan blendednya Gampang Dan itu akan Dengan terbukanya Mereka akan Saling memberi Dan menerima Bahkan ketika mereka Get stuck Untuk RPP yang keren Kayak apa sih Mereka bisa bertanya Dengan enaknya Tidak ada rasa Enggan Tidak ada rasa Merasa Aduh saya kok Kalau mau nanya kok Susah sih Kayak gitu Jadi PLN relationship itu Ya di awal dari rumah dulu Kemudian di pekerjaan kita Academic careernya Kemudian lebih ke Yang lebih luas Tingkat seminar lah Tingkat konferensi nasional Ataupun konferensi Internasional Dan yang kedua adalah Konklusinya adalah Komitmen Komitmen kita untuk Mencari PLN Atau memiliki PLN Adalah kita harus set a goal Apa sih tujuan kita Kalau kita cuma nyari Orang-orang yang keren saja Ngumpulin orang-orang keren Mereka gampang Tapi bagaimana kita bisa Kolaborasi dengan orang-orang keren itu Semoga kita ketularan keren Walaupun kita sudah Ya ibu-ibu yang hebat semuanya ya Kemudian set the steps Kita juga Kita sudah kenal Di akhir kolaborasi Kita juga harus tahu dong Koridor-koridor apa sih Yang harus saya ikuti Kemudian apa saja Kita harus komunikasikan Sehingga kita Misalnya kita punya step Misalnya aku pengen continue Kepada S2 deh Saya mau continue S3 Berarti saya harus hubungi siapa nih Maka kita harus PLN Kepada dosen-dosen kita Yang terlebih dahulu Menggali tentang Maksud penelitian saya Kalau S2 tuh gini-gini Kalau mau yang S3 ya berarti Aku tuh mau researchnya Kayak gini Nah setelah itu Yang jelas komitmen kita Harus find the joy Kalau kita enggak merasa bahagia Kalau kita enggak merasa senang Ya kita susah juga Untuk berkomitmen Kayak gitu Kemudian ya Jelas Rasa syukur Yang luar biasa Itu adalah salah satu Bagaimana kita Menglanggengkan PLN Kita bersyukur menjadi guru Dengan adanya guru Kita bisa terhibur selalu Seberat apapun hidup ini Kita kalau ketemu murid-murid kita Rasanya joyful banget Kita merasa seumuran Sama anak-anak Kayak gitu kan Terus kemudian kita Berbagi bersama Bercanda bersama Kemudian kita Ya Beloved profession Kemudian kita juga bersyukur Memiliki teman-teman Yang luar biasa Teman-teman hebat Seperti Bapak ibu guru hebat Yang ada di VCT ini ya Batch 5 Di berbalingga 102 Kemudian kita juga bersyukur Banyak berbagi Saling memberi Dan saling menerima Itulah kenapa Saya mengangkat PLN Itu penting banget Buat guru Oke The last but not least The most valuable resources That all teachers have Is each other Without collaboration Our growth is limited To our own perspective Hal yang paling penting Sumber paling penting Bagi guru adalah Guru yang lain Dengan kolaborasi Maka kita akan semakin Bertumbuh Tapi dengan tidak berkolaborasi Kita hanya tersekup Pada kotak kita Dan perspektif kita Itu yang dikatakan Robert John Mayer Oke Bapak ibu guru yang hebat Demikian pakaran Dari Saya Upik Hasuti Tentang Professional Learning Network Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yeay Bagus sekali Ibu Upik Demikian Materi dari Ibu Upik Hasuti MPD Mengenai Professional Learning Network Ya Kami akan buka Tensi tanya jawab Kepada Bapak ibu hebat Semuanya yang ada di VCT ini Silakan Tadi diutarakan oleh Ibu Upik bahwa Kita bisa kumpul dengan orang-orang keren Itu gampang Tapi bagaimana caranya kita bisa masuk Kedalam Orang-orang keren itu Dan kita bisa jadi satu Jadi akrab Jadi teman Bahkan Memberikan manfaat yang lebih Wah itu keren sekali ya Ibu Upik Tapi terkadang kalau misalnya ada yang Pemalu gimana itu Bu Rasanya Kepengen Sukanya Inginnya dideketin dulu gitu Itu ada triknya enggak? Iya dong Ada psikolognya juga ya Iya dong Terima kasih Pak Tanti Untuk yang masih malu-malu itu ya Harus memberanikan diri Atau enggak berani Jadi enggak pakai Tet Jadi enggak pakai Kalau kita bisa jadi yang malu Caranya Ya Memang Alkitnya dideketin itu Luar biasa Seperti saya ketika pengalaman pertama Mengikuti International Conference itu Di depan saya adalah Profesor Pembimbing Pembimbing Tesis saya ketika saya ujian Tapi tetap aja Ketika ada beliau Itu saya trembling Terus beliau mengatakan gini Saya gini ZOP Oke It's a conference Oke You just share your idea Jadi Jadi Mengungkapkan saja Apa yang kau mau Mengungkapkan saja Apa yang terbitulis Itulah poin Daripada konferensi Dan di situ Kalau ada Pembimbing Yang terbitulis Dan di 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 Dari lain Karena memang Pada saat itu tuh Ada yang dari Australia Amerika Dan lain sebagainya Itu di depan saya Dan Bener-bener Oh tremblingnya luar biasa Tapi salah terlewati ya Asik aja Kayak gitu Ketika kita sudah Presentasi ya Mendapat pertanyaan Yang dari Malaysia Yang dari Australia Kita maizie aja Kayak gitu Setelah itu baru Profesor Dats PLN Kok ini PLN ya Nanti kamu pasti dihubungi Untuk kolaborasi D-shirt Kayak gitu Memang diawali dengan Beganya luar biasa ya Kita paling tarik nafas Dalam Keluasan 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 Habis mengontrol Detang Dengan baik Kiramah dangdut Gitu ya Mbak Tanti Habis itu baru deh Kita Terus Keluasan Ini dari 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 Sudara Wow oke Ya itu jadi Arti dari PLN Sesungguhnya ya Bapak Ibu hebat Yang pastinya Gak usah rugi Dan ragu Kalau misalnya Ada orang baru Ada dekat kita Kita harus Deketin Terus dan terus Silahkan untuk Bapak Ibu hebat sekalian Dibuka pertanyaan Sambil menunggu Pertanyaan hebat Dari Bapak Ibu sekalian Saya cek juga Dari Chatnya ya Mungkin ada Dari chatnya belum Mungkin bisa ditampilkan layar sebelumnya Bu Oke yang apa Mbak Yang mana aja Mungkin bisa Dijadikan pertanyaan Nantinya Bapak Ibu hebat Monggo Bapak Ibu guru yang hebat Yang harus kita Benar-benar Merasa Kita tuh Bukan apa-apa Tanpa Orang lain Jadi Along We can do a little Tapi together We can do so much Jadi Kalau kita sendiri tuh Kita gak bisa Sesuatu yang Maksimal Tapi kalau kita melibatkan orang lain Pasti kita akan lebih maksimal Ya silahkan untuk layarnya Saya Kampilkan Kembali Bapak Ibu Bapak Ibu Guru yang hebat Kemudian Apa sih PLN Banyak Ini ada Have you hug Belum peluk Nanti Oke Siap Iya Silahkan Ibu Kalau ada pertanyaan Silahkan mungkin Dari Bapak Yudi Karsono Ya Silahkan Ini yang hadir disini Bapak Arief Prabowo Ibu Divi Pak Miswadi Ibu Buji Rahayu Bapak Samar Solehan Bapak Setio Bapak Setio Bapak Sesantai Ibu Terima Ibu Ulfah Pak Samar Ibu Yudi Karsono Bapak 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 Yudi Terima kasih Bapak Bapak Ini akan jadi PLN kita semua Ini Ibu Upik Karena Kapan 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 Prabowo Bahwa Pertanyaannya Mengenai PLN ini PLN ini Sebenarnya Kalau untuk Anak SD Kira-kira Bagaimana ya Oke Berarti ini Terbujar Anak-anak Iya Ini Ini kita berarti Harus Seolah-olah Kita anak-anak Ya Bapak Karena untuk Mendalami jiwa Anak-anak Kita harus Perpikir Seperti Anak-anak Terima kasih Pak Arief Untuk pertanyaannya Saya juga Pernah punya Anak guru SD Dan saya juga Pernah SD Juga Salah satu PLN Untuk anak SD Yaitu Satu Mungkin Berpikirnya Adalah Interes yang sama Ya anak-anak Biasanya Kalau yang suka Berenang Biasanya Sukanya Main kekali Dia yang suka Main kekali Dan yang diperbolehkan Sama orang tuanya Kekali Pasti dia akan Lebih dekat Dan disitulah PLN-nya Kayak gitu Jadi Bagaimana mereka Bisa persuasif Temannya Untuk bisa Berenang dikali Menikmati Masak anak-anaknya Kemudian Dia yang suka Matematika Biasanya Ngobrolnya Matematika Sesama suka Matematika Maka mereka PLN-nya Yang suka Matematika Itu Kemudian Karena memang Didasari Kalau anak-anak Aku untung Aku seneng Kayak gitu Aja kan Bukan masalah Aku harus bisa Menguntungkan Dia Anak-anak Belum sampai Kesitu Walaupun Dokterin Dari orang tuanya Kamu harus Bisa saling Memberi Saling menerima Tapi kalau Misalnya Aku rugi Aku gak mau Sama dia Lagi Kayak Kayak gitu Jadi disitu Untuk PLN Anak SD Biasanya Masih ke Interes yang Sama Yang sukanya Main boneka Yang sama boneka Yang sukanya Anime Kembulnya Sama yang Anime Yang sukanya Koreaan Yang sama Koreaan Seperti itu Sepertinya Pak Arief Jadi tergantung Interes atau Minat dan Bakatnya Anak-anak SD Jadi mereka Biasanya Seperti itu Selain itu Biasanya Orang tua Saya kenal Sama orang tuanya Dia Akhirnya jadi PLN Seperti itu Itu juga Salah satu Hubungan yang Bisa dialami Oleh anak-anak SD Selain Minat dan Bakatnya Yang sama Juga bisa Biasanya Ada anjuran Dari orang tuanya Kemudian Ada anjuran Dari guru-gurunya Bisa gak Kalau kamu tuh Mainnya sama dia Sama dia Sama dia Kenapa saya Gak boleh main Sama dia Kan kita Gak setempat-tempat Dia Dia gak baik Gitu gak bisa Tapi Dia itu Sukanya Kadang seperti ini Di rumah Dan ibu gak mau Kalau misalnya Kamu nanti Kayak gitu Di rumah Tapi kalau Kamu bermain Sama dia Boleh Asal jangan Seperti dia Yang sifat yang ini Paling seperti itu Sih Kalau untuk Anak-anak SD Bapak Sejauh ini Saya sebagai Orang tuanya Sudah pernah Punya anak SD Begitu Pak Arief Pak Ngapun Tan Kalau jawabannya Belum memuaskan Pak Arief Terima kasih Ya terima kasih Untuk Bu Upik Ini sangat bagus loh Jawabannya Juga memuaskan Ya Oke oke Boleh Silahkan Dengan Bapak Siapa disini Pak Heru Pak Heru Oh Pak Heru Oke terima kasih Menarik ya Pertanyaannya PLN itu Harus Mengarah ke Hal yang positif ya Karena ada Satu ID Sama The same ID nya Anak-anak itu Tapi cenderung Kita Lihat Misalnya Begini Ini ada Gejala-gejala Anak-anak kecil Itu yang sudah Mengarah ke Apa ya Kayak komunitas Kayak komunitas Misalnya Pang Itu ya Pang Mereka sama Idenya sama Memiliki hobi sama Tulen Mangbang gelandang Gitu Dan tidak Tertentu Arahnya Itu Tapi yang dimaksud PLN Kan Bukan Mengarah yang negatif Kalau negatif Bukan ya Itu pertanyaannya Kalau misalnya Itu adalah Professional Linking Linking Network Yang kalau memang Berteman Itu sih PLN Tapi kalau disini Kita fokuskan adalah PLN yang positive Impact saja Karena memang kita Harus bisa Mengasumsikan Ataupun Membawa Menggiring Bahwa Ketika kita Menyampaikan PLN yang sebenarnya Sama anak-anak Ada yang Pertanyaan Kebermanfaat Lebih daripada Mudoro Tanya Dan ketika Misalnya itu Adalah Tidak memberi Manfaat yang Lebih Kalau bisa Jangan Jadikan PLN-nya Kita Walaupun PLN kita Bisa juga Kalau misalnya Yang jelek Kita ngomong PLN aku Dalam apa Wudud Misalnya Kayak gitu Oh my god Kayak gitu Sometimes Kayak gitu Juga Kalau misalnya Anak Akan menyimpangkan Ibu itu Sebagai PLN Sebagai negatif Karena yang namanya Bahasa kan Tergantung yang Berbicara Jadi bisa Dibawa ke negatif Atau positif Tergantung Kodim Mereka Kadang kita Tidak tahu Kalau anak-anak Temannya Kodim Kita mikirnya Kodim Padahal Kodim Kodim Mohon Lanjut Lagi Ini ada pertanyaan Ada pertanyaan Lagi loh Ini pertanyaannya Cukup banyak Dan ternyata Materinya Sangat menarik Sehingga menimbulkan Pertanyaan yang lumayan Ini Bisa Lama Ini ya Oke Tadi pertanyaan dari Pak Heru Selanjutnya Ada pertanyaan dari Budi Fihendra Damayanti Jadi ini Ada Pengalaman Bu Upi Pengalamannya adalah Ada teman bareng Di klat Hampir setahun Lamanya nih Beliau Tidak bisa diajak Bekerja sama Maunya menerima Tapi tidak mau menerima Nah Tugas yang dikerjakan Selalu minta Bantuan ke saya Tapi beliau Tidak mau Memberi bantuan Ketika saya butuh Sehingga Sampai sekarang Ada rasa malas Untuk berhubungan Dengan beliau Mungkin Saya yang egois ya Mungkin Bu Upi Bisa memberi saran Ke saya Bagaimana baiknya Oke Bu Upi Silahkan dijawab Wow Ibu Divi Luar biasa Biasa terjadi pada Siapapun juga Ibu Divi Well Untuk situasi Yonang Seperti itu Mungkin Kepada jiwa Kita masing-masing Ketika Misalnya kita Memutuskan Tidak Yaitu menjadi Haktivi Untuk memutuskan Tetap bergabung Atau berkoneksi Juga itu Juga Bu Divi Tapi kalau Menurut saya Walaupun Ada orang Yang diajak Bekerja sama Tidak mau Mungkin Satu Dua Tiga Kali Kita Afort Membuat Membuat Kita Masih contoh Yang lebih baik Itu akan Lebih baik Si Ibu Walaupun Ada Aduh Ini gak simbiosis Mutualisme Padahal kan mungkin Yang namanya Kita berbuat baik Urusannya kita Sama Tuhan Kayak gitu kan Walaupun ada rasa Iya nih Masa minta-minta Terus sih Tapi gak apa-apa Juga Juga Kita kan juga Akan lebih Belajar lagi Bagaimana Memahami Sifat manusia Yang lain Memahami Sifat teman kita Teman diklat kita Ada memang Teman diklat Yang memang Kooperatif banget Yang bisa Kita tuh bisa dapat Banyak juga Selain kita Memberi banyak Kayak gitu Tapi juga ada Yang Maaf Seperti itu Juga Banyak Kayak gitu Tapi Whatever it is Itu menjadi Pilihan kita Mau tetap Berkolaborasi Dengan dia Atau tidak Adalah menjadi Pilihan kita Tapi ketika Mereka Memang Teman kita Yang Tuhan sudah Memberikan Kita lebih baik Tuhan sudah Memberikan jiwa kita Untuk menjadi jiwa Yang lebih Bisa membantu Orang lain Bahwa A good helper Itu merupakan Sesuatu yang Memang A gift dari Tuhan Yang memang Diberikan ke kita Agar kita menjadi Lebih bermanfaat Bagi orang lain Sepertinya begitu Bu Divi untuk Jawaban dari saya Minta maaf Kalau belum Berkenan di hati Ibu dan Pemikiran Ibu Terima kasih Ya Terima kasih Jawabannya Oke selanjutnya Ada pertanyaan Ada dua lagi Ini Ibu Kita kira mau ditutup Atau bisa dibuka lagi Ibu Nanti ada dua lagi Bisa dijawab Boleh dijawab dulu Gak apa-apa Oke Pertanyaan berikutnya Dari Bapak Miswadi Warsono Materinya luar biasa Bu Upik Gimana kalau bahasa Indonesia Bu Siap Bapak Kan saya materinya Mengungkapkannya dengan Bahasa Indonesia Bapak Jadi don't worry Be happy Kayak gitu Besok kalau bahasa Indonesia Saya bikin versi bahasa Indonesia Saya upload juga gitu Gimana Bapak Oke Baik Berarti ada Ada bahasa Indonesia Gitu ya Pak Yudia Terima kasih atas Koreknya Misalkan lu Pemaparan saya dengan bahasa Indonesia Tidak ya Bapak Terima kasih Pak Trial Trial Oke Ya Pertanyaan selanjutnya Mungkin ini Untuk terakhir ya G Oke Pertanyaan terakhir Yakni dari Bapak Yudi Karsono Gimana membangun PLN yang tidak ada Arti Alias Minim jaringan gitu Bu Jadi jaringannya tuh gak ada Mau nyari kemana tuh Gak tahu Kepengennya sih punya PLN banyak gitu loh Terus Kepengennya deket sama si dia Tapi kok aku Maman dan Gimana gitu Oh my god Kok kayak ciri Ini Pertanyaan terlalu dramatisir ya Wah ini biar seru Bu Biar seru ya Jadi kalau kita mau browsing Browsingnya kemana ya gitu Biar punya link Aku juga pengen ikutan Ah short cost Mana lah Aku pengen gitu lah gitu Oke silahkan Bu Upik Untuk memberikan Sampirnya Oke terima kasih Mbak moderator yang cantik sekali Mbak Tati Well Kalau gak ada jaringan ya Ini jaringan yang Bisa disentuh Atau jaringan yang di luar itu Mbak Tati Itu ya memang kita salah satunya Punya teman Yang kenal dengan birokrat Kayak gitu ya Kalau punya teman dengan birokrat Berarti kita bisa mengetahui informasi-informasi yang Kayak short course Kemudian ada scholarship apa Kemudian training apa Itu biasanya dengan jaringan-jaringan Misalnya Kalau Mbak pernah mengikuti Mbak guru berprestasi tingkat provinsi Maka jaringannya akan lebih luas Olimpiade guru nasional Itu juga akan lebih luas Dan disitu kita bisa mencari Seperti itu Tapi kalau tidak gimana Ya Mbak mempunyai teman Yang pernah ikut olimpiade Guru berprestasi Nanti pasti akan dikasih link Sesuatu yang baru Yang memang bisa Kita jadi belajar lebih Kayak gitu ya Mbak ya Itu yang satu Berarti memang harus punya teman fisik Yang punya apa ya Birokrat yang kita kenal Kayak gitu Salah satunya gitu Jadi kalau ada sesuatu yang baru Bisa kita share kayak gitu Kemudian Untuk minim jaringan Kalau online sih Social media kita bisa Dimana aja ya Ada TeachTout Ada Edutopia Ya Bapak Ibu bisa Bisa cek deh beberapa artikel saya Di Edutopia Tapi ya minta maaf Masih dalam bahasa Inggris juga Karena Edutopia Jaringannya jaringan Internasional kayak gitu Kemudian Ada di beberapa Apa ya Jurnal-jurnal Tertulis Yang nanti Itu juga bisa menjadi itu Kan disitu tertulis emailnya Kita bisa tanya apapun Kita kenalkan diri kita dulu Dengan cara yang sopan Interesnya kita sama Terus Maukah Anda menjadi PLN saya Kayak gitu juga bisa juga Mbak Tanti ya Tadi yang tanya siapa ya Pak Ya Mbak ya Yang tanya itu Pak Yudi Pak Yudi Jadi memang Memang PLN yang tidak ada Atau minim jaringan Setidaknya kita punya teman Yang punya jaringan dulu Nanti kalau kita punya teman Yang jaringan Maka kita bisa Memiliki PLN yang sesungguhnya Tentunya dengan Antusias dan Apa ya Kinerja dan karya kita Yang berbicara Karena memang PLN itu Dibutuhkan karya yang nyata Begitu Pak Yudi Kira-kira jawabannya Terima kasih Atas pertanyaannya Wah Ya Sangat bagus Terima kasih nih Bu Upik Untuk jawaban-jawaban Yang menarik Pertanyaan tadi Terakhir dari Bapak Yudi Karsono Oke Ada lagi pertanyaannya Mungkin dibuka Satu kali Satu pertanyaan ya Satu pertanyaan Tapi mungkin kalau ada Dua atau tiga Bu Upik siap menjawab Oh Mbak Tanti Anda sudah ditungguh anaknya loh Oke kalau gitu Sudah Oh ya Katanya sudah aja dulu Terima kasih Bapak Ibu Hebat Atas Partisipasinya Memberikan pertanyaan Yang luar biasa Yang insya Allah Nanti bisa Tercapai untuk Mendapatkan PLN Yang keren-keren Yang hebat-hebat Meskipun Nanti mendapatkan PLN Yang gak keren pun Itu akan menjadi Teman baik Bapak Ibu Hebat sekalian Terima kasih Kepada presenter kita Kali ini Yakni Ibu Upik Hastuti MPD Silakan untuk bisa Memberikan kesimpulannya Ibu Alhamdulillah Terima kasih Mbak Tanti Untuk moderator yang Sangat baik Dan kooperatif sekali Dan membuat saya menjadi Impassion Kemudian saya menjadi Bergairah sekali nih Untuk berbicara Whatever it is PLN itu sangat penting Bagi kita Karena satu Kita adalah makhluk sosial Jadi membutuhkan orang lain Dan kita tidak bisa hebat Tanpa orang lain Dan dengan adanya orang lain Maka kita akan lebih bermanfaat Jadi Apapun yang diberikan orang lain Entah itu pelajaran Entah itu cemohan Entah itu makian Entah itu sesuatu yang membuat Kita menjadi lebih berkarya Ataupun lebih down Kemudian kita bangkit lagi Mereka lah PLN kita Mereka lah yang membuat Kita menjadi lebih kuat Mereka lah yang membuat Kita menjadi lebih ada Dan itulah eksistensi kita Yang diberikan Tuhan Bahwa kita ada Dan kita harus bagaimana PLN adalah salah satu Yang membuat kita menjadi lebih baik PLN juga yang membuat kita Menjadi lebih terbuka Dan tersadar Bahwa kita Benar-benar harus Saling bekerja sama Bahwa segala sesuatunya Tidak bisa tanpa sendiri Tidak ada bos tanpa karyawan Tidak ada murid tanpa guru Tidak ada guru tanpa murid Begitulah seharusnya PLN Dan begitulah kita Sebagai manusia Harus bersyukur Dimanapun kita berada Saling keterkaitan dengan Satu dengan yang lain Bahwa kita memiliki mulut Untuk berbicara Kita memiliki telinga Untuk mendengarkan Oleh karenanya Menjadi pendengar yang baik Adalah salah satu Menjadi cara PLN yang profesional Demikian paparan dari saya Terima kasih sekali Untuk menyimak paparan ini Bapak Ibu Guru yang hebat Divisiti 5102 Berbalingga Terima kasih sekali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Ibu Upik Hastuti MPD Selaku presenter hari ini Dan semoga sangat bermanfaat Untuk seluruh peserta Kali ini Nantinya akan ditutup ya Oleh Mos kita Saya Martanti Wijirahayu Sebagai moderator Sesi kali ini Monggo Ibu Tina Untuk menutup acara hari ini Berterima Oke Mbak Tanti Terima kasih Waktunya Terima kasih sekali Kepada Ibu Upik Hastuti Dan kemudian Mbak Tanti Sebagai moderator Menarik sekali Sesi sekali kita kali ini Nah untuk kemudian Bapak Ibu Terima kasih juga Atas atensinya Untuk mengikuti sesi yang ketujuh ini Terima kasih Dari kami Mohon maaf Apabila ada Kata yang kurang berkenan Di hati Bapak Ibu Terima kasih Selamat sore Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Untuk host Saya pindah ke Pak Heru Nggak Pak Heru Oke Ibu Tina Makasih Wow luar biasa Blok 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 Buka Mute Unmute all your Microphone please Kita beri teriakan Wow Terima kasih Bapak Ibu hebat Terutama Bu Upik Pokoknya Bu Upik ketemu Bu Tanti Kayak orang Inset Selebriti Ngerumpit Selamat menikmati Selamat menikmati